Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sobya, POC EMC itu ya Sobya Nah kali ini Sobya, gue akan berbagi tutorial lagi Sobya tentang Setbox Android ini Sobya Yang saat ini gue gunakan yaitu Sobya Setbox Android dari ASS Good Prima Nah bagaimana Sobya jika kita berkaroke ya Sobya pada video-video sebelumnya udah pernah gue buatin Sobya Tutorialnya kakaroke yang begini, yang begono, yang begotu, begitu Sobya Nah kali ini Sobya kita berkarokean Sobya menggunakan Setbox ASS Good Prima ini Ataupun Setbox Android ini Sobya Hasil rekamannya itu kita rekam, begitu Sobya, menggunakan HP, begitu Nah ini Sobya, ini finishnya Sobya, gitu, ini finishnya, begitu Sobya Jadi gue oke banget Sobya, jadi hasil karokean-karokean kita itu Sobya Bisa kita rekam Sobya menggunakan handphone dan menggunakan soundcard, begitu Sobya Nah kali ini Sobya gue menggunakan soundcard dari Mauno ini Sobya, Mauno E2 Yang oke banget ini Sobya, tuh ya Ini harganya sekitar 15 ataupun 14an, begitu Sobya Jika kalian semua mau nanti linknya gue catin Sobya di deskripsi video ini Pokoknya ini soundcard yang oke banget, begitu Sobya, kalau untuk live streaming Sobya Di media sosial yang lainnya, ataupun untuk berkaroke Ataupun untuk live streaming Sobya, menggunakan soundcard dari Mauno E2 ini, begitu Sobya Oke bagaimana caranya Sobya, tutorialnya ini gue sambil cas Sobya Soalnya ini lobet, barusan aja gue live Sobya, gue gunakan, begitu Sobya Oke, yang pertama-tama Sobya, kalau kita sudah mempunyai sebuah ini Sobya Soundcard-soundcardnya gue cabutin dulu nih semua Sobya Nah, disini Sobya, harus kita perhatikan Sobya Ini gue menggunakan handphone dari Samsung S Galaxy 22 Karena gak ada model jacknya Sobya, menggunakan model Type-C Maka disini gue menggunakan model Type-C Yang nanti kita akan menghubungkannya ke Ini HP gue ini Sobya, yang saya gunakan dengan menggunakan ini Oke, ini gue menggunakan dari Type-C to Type-C-nya Ini menggunakan charger HP-nya, begitu Sobya Bawaannya, begitu ya Sobya Selanjutnya apa saja yang harus kita perlukan Selanjutnya disini gue nanti akan menggunakan Moose dan juga keyboard Sobya Untuk bagian pencariannya di Youtube-nya itu, begitu Sobya Dan disini juga gue menggunakan sebuah soundbar Yaitu soundbar dari P11 Sobya Kalau kalian gak punya Sobya Ini bisa nanti dicek juga di deskripsi video ini Atau kalian semua bisa menggunakan salon aktif Yang ada di rumah kalian semua, begitu Sobya Oke, selanjutnya disini gue akan Coba matikan dulu ya, soundbarnya ini Instalasi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini Sobya Di soundcard-nya dulu Nah ini Sobya, soundcard-nya ini Disini kita akan colokan dulu Sebagai pemulaannya Yaitu mic-nya Sobya Ataupun jack mic kita ya Buat halo-halonya ini Kita colokan aja ke sini ya Cos, satu, udah kita colokan Dan disini ada yang namanya monitor Nah, monitor ini Sobya Kita akan colokan menggunakan jack-nya Yang pada bawaan ininya udah ada Sobya Kita colokan aja untuk monitornya ini Di model monitor ini Nah, monitor ini kita akan hubungkan ya Ke ini Sob, ke soundbar-nya Atau ke speaker aktif ya Kita colokan juga ini Di model AUK, soundbar, ataupun speaker aktif kalian semua Untuk bagian monitornya ya Kita colokan seperti ini Nah, seperti ini di AUK-nya Oke, udah terhubung ya Ini dua ya Selanjutnya ini untuk model AUK-nya Nah, ini setbox ini akan ditransferkan ke sini Audionya Sobya ke soundbar ini Di model AUK ini Ataupun in ya Oke Selanjutnya disini kita menggunakan jack ya Satu lagi ya Ini Nah, jack ini Kita masukkan ya ke Ini kita ya Setbox Android kita di model AP Sobya Disini Disini ada keterangannya model AP Sobya Oke, kita colokan di model AP Nah, seperti ini ya Sudah tercolok Ini sorry mati Sobya Ini HDMI-nya keganggu ya Ini gue menggunakan input model HDMI Sobya Selanjutnya disini Kalau sudah kita colokan juga disini Di sound card-nya ini ya Di maunonya ini Di model AUK Sobya Di AUK Di bagian AUK-nya Sobya disini ya Ini kan tadi monitor ke salon bar Dan model AUK-nya ini Kita ambil dari ini ya Setbox Android-nya Model AUK-in Kita colokan Nah, seperti ini Maka ini Suara dari setbox ini Sudah masuk ke sound card ini Begitu Sobya Juga sudah bisa dimonitor Di salon bar ini ya Sobya Oke, selanjutnya Satu lagi Sobya Ini selanjutnya kita mau pakai handset Atau enggak Disini gue enggak menggunakan handset Sobya Disini langsung aja Kita monitor Type-C-nya ini ya Kita masukkan disini Sob Ya Nah, di bagian Type-C-nya ini Kita masukin Yang nanti kita akan hubungkan Ke handphone kita Ya, disini ya Tentu kalian semua Handphone-nya udah monitor Type-C Semua Sobya Nah, seperti ini caranya ya Monitor Type-C Terus disini Karena ini low-back Baterainya Gue akan sambil charge Sobya Disini ya Seperti ini ya Gue colokin tuh ya Sambil ngecharge Dan ini sudah terkoneksi semua Sobya Sudah mantap ini ya Sebenarnya tinggal yang belum ini Yang kita colokkan nanti ke handphone gue ini Sobya Nah, mudah-mudahan nyampe ini ya kabelnya ya Mudah-mudahan nyampe Nah, nyampe Sobya ini ya Nyampe itu ya Ke kabel gue ini ya Oke, nanti aja ini Sobya Disini Dan ini selanjutnya kita akan menggunakan Moose Sobya Sebagai ininya Untuk mencari di Youtubenya Kita colokkan aja di setbox Android-nya ini Dan juga sebagai keyboard-nya ya Pada video sebelumnya udah pernah gue jelasin Sobya Cara menggunakan Moose dan keyboard ini ya Di setbox Android ini Kita colok-colokkan aja ke bagian USB-nya Sobya Mudah banget ini ya Caranya nggak ribet nih Sob Seperti ini Woy, banyak banget ini ya Bertumpuk-tumpuk ini kabarnya Sob Woy, mantap ini ya Tuh Cos, seperti ini Oke, ini keyboard-nya udah hidup ya Nah, lampunya juga udah hidup ya Ini sound card-nya Oke, ini sound bar-nya Sudah semua ya Nah, selanjutnya disini Kita hidupkan sound card-nya Sob Kita akan tekan ini Nah, ini sudah hidup Dan disini sound bar-nya Gue hidupin juga Atau salon aktifnya Sob ya Oke, apakah ini sudah ada album? Satu, dua Nah, ini ya Sudah terhubung Sob ya Satu, dua Cik Cik Dicoba Cik 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 Disini juga kita bisa mengatur Sob ya Model karaoke disini ada ya Aturannya Satu, dua Cik Satu, dua Tiga Ini model karaoke bisa Sob ya Cik Ini model original Model original ini Sob ya Original Disini gue akan menggunakan yang ini aja Sob ya Disini gue akan menggunakan yang ini aja Sob ya Satu, dua Cik Satu, dua Gue akan kecilin dulu volume-nya Satu, dua Cik Ini ke internet Sob ya Caranya kita disini Saya akan menggunakan Ini ya Menggunakan model Hotspot seluler Kita scrollnya seperti ini Dan kita hidupkan hotspot selulernya ya Kita hubungkan ke internet Nah, seperti ini Oke, kita scroll lagi kalau sudah Dan langsung kita masuk ke bagian ini Sob Disini ya Di bagian ini Setting Nah, di bagian ini ya Network ini Kita klik seperti ini Maka disini Connected ya Nah, ini sudah terkoneksi Sob ya Sebenarnya untuk meng-exitkan Klik-klik yang sebelah kanan Sob ya Di mouse ini Nah, exit Kita langsung masuk ke WPS ini Dan langsung masuk ke bagian Youtube Nah, disini ya Sob ya Satu, dua Oke Kita tunggu dulu loading Tunggu dulu ini lagi loading ya Nah, ini sudah terbuka Sob ya Langsung aja disini Saya akan melakukan pencarian disini Sob ya Kita akan melakukan pencarian disini Tidak dulu Sob Kabarnya Pak Jurawat nih Sob Ini ya, disini kita search Kita klik Nah, disini Sob ya Kita akan karokan C Satu, dua Kita akan ketik disini Karokan Nah, ini ya Karokan apa salah dan terus aku Kita klik Oke, ini Kita tunggu Satu, dua Cik Satu, dua Nah, ini ya Sob ya Kita klik Dan ini belum gue hubungan Sob ya Ke handphone gue ini ya Belum kita rekam nanti ini Oke, kita dulu tunggu iklannya Nah, ini Sob ya Ini belum gue hubungan Sob ya Satu, dua, tiga Ini masih Belum gue hubungan Sob ya Kita kecilin dulu Sob ya C, satu, dua C, satu, dua C, dua, tiga, dua Oke, kita tunggu ya Mantap ini Sob ya Ini masih suara eksternal Sob ya Belum gue hubungan ke hape gue ini Sob ya Seperti ini Mantap Sob ya Dengan derita yang tidak terakhir Kemana kejalan yang harus kutempu Agar kubah Oke Sob Kali ini kita akan menghubungkan ya Lagu ini ke hape kita ya Sob ya Gue akan balikin lagi Sob ya Gue akan pause dulu ini Dan disini langsung aja Disini gue akan hubungkan ya Dengan menggunakan kabel Type-C Ini Sob ya Hape gue ini Sob ya Langsung aja kita hubungkan Sob ya Type-C nya ini Nyampe gak ini kabelnya? Nyampe Sob ya Dan inilah Sob ya Caranya ya Kita berkaru keria Menggunakan setbook dari Android Ini Sob ya Dihubungkan ke soundcard ya Ini gue menggunakan soundcard dari Maono Maono E2 Terus kita hubungkan ke hape Weh mantep banget Ini sempurna Sob ya Kita rekam Nanti kita bisa putar Dan kita bisa kedengarkan sendiri Begitu Sob ya Jadi cara seperti itu Sob ya Caranya itu Kita bisa menggunakan keyboard Menggunakan mouse Jadi weh Mantep Proposional banget ya Sob ya Begitu Nah inilah hasil dari suara Kalau Ken ya Menggunakan setbook Android Asus Pro Prima ini Dihubungkan ke hape kita Langsung direkam Seperti ini Sob ya Mantep banget Sob ya Oke Sob Sini video ini Sob ya Tutupkan Sob ya Semoga saja Sob ya Video ini bisa bermanfaat Menawasan kita bersama Sob ya Tentunya tentang setbook Android Dari Asus Pro Prima ini Begitu Sob ya Cara berkaru keria Di setbook Android ini Langsung direkam Melalui HP Weh mantep banget Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton